Sebanyak 21 orang warga sumbar yang mengungsi dari Wamena, Papua selasa petang tiba di Bandara Minangkabau, Padang, Pariaman untuk kembali ke Kampung Halaman. Sementara seorang korban kerusuhan menceritakan situasi mencekam saat terjadi kerusuhan di Wamena. 21 orang yang mengungsi akibat kerusuhan di Wamena, Papua kembali tiba di Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Mereka adalah pedagang yang telah bertahun-tahun berintis usaha di kota Wamena. Kerusuhan dan situasi yang dinilai belum kondusif membuat warga Sumatera Barat ini memilih meninggalkan Wamena. Jika mengikuti antrian dengan pesawat Hercules, mereka membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali ke Kampung Halaman. Warga ngobotan Pesiris Selatan ini akhirnya pulang ke Padang, Sumatera Barat dengan biaya sendiri. Kerusuhan di Wamena, Papua menyisakan duka mendalam bagi Erisa Dewi Siswandani. Saat kejadian tanggal 23 September 2019 lalu, sebagai dosen, Erisa sedang mengajak di Kampus Stisip Amal Ilmiah Wamena. Masa yang tidak diketahui asal dan identitasnya melakukan pusakan dan pembakaran hingga masuk ke dalam kampus. Bersamarkannya, Erisa menyelamakan diri dan berlindung di salah satu rumah warga. Di belakang ada warga yang berdiri di situ, kami minta tolong. Akhirnya dimasuk ke rumah situ, disuruh sembunyi di rumah paling belakang itu ada Honai. Selama sekitar satu jam, Erisa melindungi di dalam Honai dan baru keluar setelah aparat keamanan datang kemudian mengevakuasi warga ke markas Kodim. Ia tak pernah membayangkan kehidupan yang damai di Wamena tiba-tiba dihancurkan oleh para perusahaan. Korban banyak yang dibakar, kanan-kiri sudah dibakar, kampus saya juga sudah hangus, motor saya juga ikut terbakar. Ya, pokoknya enggak, saya enggak nyangka bisa kayak gitu. Sebenarnya tidak semua yang jahat seperti itu. Masih banyak mahasiswa saya yang mereka mau mencari ilmu, tapi kenapa kok begini? Bagi Erisa, warga Wamena dikenal ramah dengan pendatang dari berbagai daerah. Menurutnya, konflik dan kerusuhan yang terjadi dipicu oleh provokasi dari pihak luar. Dari Padang, Sumatera Barat dan Ponorogo, Jawa Timur, Budi Sunandar dan Amasubeki, Anyus melaporkan.